Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalur kereta api antara stasiun Karangsari, stasiun Lewigong Lurus ke arah sana, ke arah Karangsari dan sebaliknya ke arah Lewigong Tidak pernah bosen saya hunting disini Justru saya merasa tertantang untuk hunting disini Dan kembali menerbangkan drone Saya sering dan sangat gagal menerbangkan drone di petak ini Karena sangat sulit ya Kenapa? Timing keretanya gak tepat kawan Ini drone saya sudah siap Buat terbang Tapi kadang-kadang suka overheat Karena nunggu keretanya terlalu lama Dan jadwal kereta itu bisa diprediksikan Hanya saja kalau keretanya telat itu bikin kita pusing Susah banget untuk hunting kereta disini Jalur ini sudah terkenal Sangat ekstrim ya kawan Bahkan para masinis pun mengakui bahwasannya disini Trek yang sulit untuk ditaklukkan gitu Tapi masinis-masinis daub 2 Sudah paham dengan trek ini Dan mereka bisa mengendarai kereta lewat sini dengan lancar selamat dan aman Jalur ini menukik, menurun, menanjak Menurun, menukik, menanjak Itu tantangan tersendiri bagi para masinis kereta api Nah sebelumnya tadi saya sudah menerbangkan drone kawan Hunting kereta api lokal Itu timingnya hampir tepat Cuma keretanya terlalu cepat datang ya Jadi saya tidak maksimal untuk menerbangkan drone Ketika kereta api lokal melintas Padahal spotnya bagus, unik, meliu, keren seperti ini Dari drone memang sangat indah ya dilihat Apalagi tikungan ini tikungan yang Ya banyak pecinta kereta api untuk hunting disini Tapi ketika hunting kereta lokal Bahkan sinyal drone-nya pun sulit untuk saya dapatkan Mengsedih lah pokok namanya ya kawan Kita doakan semoga hunting sekarang ini berjalan lancar Targetnya ada dua kereta saja K.A. Papandayan Dari Gambir Tujuan akhir stasiun Garut Dan ada kereta api Malabar Pagi Dari stasiun Bandung Menuju tujuan akhir stasiun Malang Kita akan coba terbangkan drone disini Semoga berhasil Saya akan bertuduh disana di masjid Dan persiapan untuk menerbangkan drone Semoga lancar Oke Emang benar-benar tidak recommended hunting kereta disini Menggunakan drone kawan Drone saya dari tadi sudah di standbaikan Sejak dari tadi sudah di standbaikan Dan dronenya ada notif panas katanya ya Harus didinginkan dulu Sedangkan kereta sekarang mau lewat Sampai kesel saya hunting disini Luar biasa perjuangan Ini drone saya tilepan lagi Keretanya sekarang lewat Hunting disini itu benar-benar sulit ya Parah coy Perjuangan dari tadi nunggu kereta ini Gagak mau menerbangin drone disini Saya jadi males nih hunting kereta lagi nih Karena benar-benar sulit untuk menerbangkan drone disini Jadi timingnya harus tepat Kereta yang harus melintas disini Ketika nyegat itu Yang paling cocok Udah tadi lokal garut sama batu raden Kalau ada ya Karena itu kelihatan jelas jadwalnya Kalau ini memang kereta langganan telat Si papandayan itu Jadi susah ya Sudah dari tadi mana sih drone Saya lepas lagi Karena memang drone nya Overhead Tidak bisa terbang Sangat Kecewa pastinya Mungkin bukan rezekinya Tantangan berikutnya Hunting disini itu Ada tiang tower Ah susah Padahal spotnya bagus Cuman benar-benar harus Sabar Extra sabar hunting disini tuh kawan Padahal spotnya indah banget ini Ada satu lagi kereta yang Kita akan cegat Ke Amalabar Kalau tidak bisa itu juga ya Balik lah Capek Karena sudah berjuang disini Tapi belum maksimal Kita akan coba terus Next time Kita coba terbang ya Disini Entah nih Bagus atau Ah Selengit Sinyalnya didinya ngeselengit coy Diharupin orang ya Padahal Medannya Ngapung kontrol di dia bro Padahal bagus pemandangannya Tapi benar-benar sulit Hampir kehilangan Kesabaran aku tuh Bang disini timingnya Harus tepat kawan Gak boleh lama-lama ya Karena nanti Overhead Drone nya kayak tadi Disini spotnya bagus Padahal Tapi susah banget Terima kasih telah menonton Nih Ini adalah kereta api Malabar Duh jujur ya Saya udah Benar-benar Susah Untuk hunting Sekarang ini Karena Hunting disini Banyak hambatannya ya Selain sinyalnya Kurang bagus Timing keretanya Ini susah juga Karena Si dua kereta ini Baik Malabar Atau Papandayan Itu kan Suka telat gitu ya Kedua kereta ini Jadi gak On time Ketika saya sudah Menerbangkan drone Udah dipanasin Drone nya Eh malah overhead Jadi susah Nah ini kita kejar Bagus sebetulnya Spot disini Itu cuman Emang susah Menerbangkan drone nya Udah indah banget kan Paksakan Kewaing Nampingin KBHK Iya ini Temenang sinyal Susah Temenang sinyal Bro Temenang sinyal Susah 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 Kita kejar lagi tanggungnya Sampai hilang sinyalnya Ini Mana sih Susah Susah Ini semua benang sinyal Dron saya bakal balik lagi Ketempat semula ya Karena kehilangan Sinyal Di penerbangan Susah Bener-bener susah Menerbangkan drone disini Mohon maaf jika videonya kurang maksimal Tapi Saya sudah Berjuang semaksimal Mungkin untuk mendapatkan spot disini Walaupun tadi ketika Terbang baik Malabar Ataupun Lokal Garut Masih kurang maksimal ya Inder drone saya Belum terlihat di layar Dia sepertinya Sedang mengarah pulang Menuju tempat saya Menerbangkan di awal Nah return to home RTH ya Dia sedang pulang Saya hanting Tiga kereta disini Yang pertama lokal Terus ada Papandayan Dan juga KA Malabar terakhir ya Dia lagi RTH Saya pulangkan secara manual Biar teman-teman tahu Keindahan jalur kereta api disini Jadi jalur kereta api Petak stasiun Wigaung stasiun Karangsari ini Terkenal dengan Trek yang ekstrim Bahkan Beberapa masinis pun Mengakui bahwasannya Trek disini itu Benar-benar terjal Tadinya saya ingin Menerbangkan RON seperti ini Jadi kelihatan Jalur kereta apinya Meliuk Dan kereta disini Melintas sangat indah sekali Tapi Yaitu tadi kawan Bukan rejekinya ya Mungkin nanti kita akan Gunakan timing yang tepat Ketika hanting Kereta lokal Atau Batu Raden Karena kalau lokal Garut atau Batu Raden Itu jelas Jadwalnya Berangkat Karangsari Ketahuan Dan pasti on time Jarang telat Tapi kalau kedua kereta itu Memang sangat sulit Seperti inilah Keindahan jalur kereta api Petak Lewigong Karangsari Sangat disayangkan Keretanya tidak melintas disini Nah Walaupun tidak ada kereta Tapi saya ingin merekam Jalur ini Supaya teman-teman Tahu keindahannya Ganteng motor Tuh Lihat Ini lurus ke arah sana Ke arah Stasiun Karangsari Jadi jalurnya Meliuk-liuk Seperti ini kawan Ya Memang dok Buat seindah ini Stasiun Karangsari Terlihat juga Jelas dari sini Walaupun agak Bersembunyi tuh Ya Dron baterai saya Ini 33% lagi Saya arahkan Dia pulang Jalur seindah Ini Susah untuk Menerbangkan Dron disini Terima kasih ya Kawan yang sudah Nonton video saya Mohon maaf Jika videonya Kurang maksimal Next Pak Sundan Oh gah Saya mau pulang aja Udah panas nih Bro Yang penting mah Hunting disini Sudah dapet Dan nanti Kita akan coba Remedia Dengan hunting Kereta lokal Terutama ya Lokal Atau enggak Batu Raden Hatur Nuhun See you next time Mana ini Dronenya Ini saya lagi nyari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.